Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Arjuna Jalal Ikram pada tutorial Photoshop kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu apa saja seleksi yang ada pada Adobe Photoshop seleksi itu apa yang namanya seleksi itu kan memilih beberapa ya menyeleksi memilah ya jadi apa yang harus mana yang dibuang kita akan memilih mana yang akan mana digunakan itu apa pada sebuah gambar contoh pada tulisan hari mau gitu ya kita memilih kata maunya saja harinya dihilangkan itu termasuk dalam kategori seleksi langsung saja kita buka ada untuk Photoshopnya Oke setelah terbuka seperti ini em masukkan gambar yang mau diseleksi karena ini ini adalah em caranya ya saya akan memilih gambar terserah cara acak contohnya Blackpink ini aja ya Oke kita perbesar Iya oke di sini ada beberapa foto dari personalis Blackpink ya Nah di sini kita kita akan mempraktekan penggunaan dari seleksi yang pertama disini ada rectangle Markway ya yaitu menyeleksi sepat kotak Oke sebelum itu seperti biasa pertama hilangkan tanda gembok yang ada pada layer double-klik kemudian oke untuk antisipasi kesalahan kita duplikat klik kanan layer duplikat kemudian oke kita hilangkan visibility icon mata ini visibility pada layer biar tidak terjadi ganda kita klik yang layer copy kemudian kita gunakan retangular ini ya kalau retangular itu eh kotak nama rectangle kotak takkan memilih ini sebelah kanan sendiri seperti ini oke seperti ini kalau kita sudah seleksi seperti ini langsung kalian tekan delete pada keyboard ya del dia yang diseleksi hilang ya ke kita kembalikan kontrol Z oke kalau selain yang di kotak ini itu kita inverse jadi nanti yang hilang adalah selain yang ada pada kotak garis bantu ini ya poinnya garis putus-putus seperti ini pada Photoshop itu dinamakan seleksi ya garis putus-putus ini ya bagi sekarang kita balik ya yang tadi ini ketika di delete yang hilang adalah yang ada di dalam kotak ya ya itu caranya dengan klik kanan kemudian select inverse select inverse itu artinya memilih dilu yang di luar kotak tadi kemudian kita coba delete nah maka yang ada tetap ada itu hanya yang di dalam kotak seperti itu oke ini adalah seleksi yang ke cara yang kedua kita back lagi ctrl Z ya sekali lagi caranya itu klik kanan select inverse ya kanan select inverse nah nanti di luar kotak yang saya buat tadi akan muncul garis bantu lagi ya itu tandanya di luar kotak ini sudah terseleksi kita tinggal delete maka hilang oke itu cara yang ke dua ya untuk di select ctrl D ya nanti hilang seleksinya kita buat seleksi lagi masih menggunakan rectangle ya seperti ini kemudian langsung kita copy klik kanan layer via copy ya klik kanan langsung layer via copy klik oke maka yang saya seleksi tadi akan tercopy membuat layer baru di sini ya kita hilangkan visibility nya biar nggak terlihat nah maka dia ada di sini ya kita hidupkan lagi seperti ini ya kalau posisinya kopinya di atas itu bisa kita geser kita geser nah ya bisa kita geser nah seperti ini ya jadi kita bisa kita geser kalau dia di atas ya seperti itu itu cara yang ketiga ada ya dari rectangle mark way di dalam rectangle ini juga masih ada seleksi lagi yaitu berbentuk ellipse single row kemudian single kolom ya kita pakai ellipse aja elipse dulu kita buat seleksi kalau ellipse ini bukan bentuknya lingkaran ya ini sama saja ketika sudah diseleksi ya dipastikan dulu layarnya dipilih ya sudah kemudian sini kita delete nah hilang yang diseleksi ctrl Z kalau kita inverse prinsip kerjanya sama ya nanti enter seleksi yang luar kemudian kita delete ya yang luar yang hilang tuh kita ctrl Z kita layer copy nih ya layer via copy eh sorry dimatikan diselektif eh dimatikan inverse inverse ini terusnya ya oke kemudian klik kanan layer via copy oke dia sudah menjadi layer sendiri disini ya yang tadi tiga sekarang jadi empat ya itu kemudian kita pakai klik layer copy dulu ada single row mark way ini juga seleksi juga seleksi tapi disini eh langsung ya single gitu kalau kita delete sorry oke oke disini nah yang yang masih tersisa itu yang ini ya nah ini sudah terdelete jadi dia membuat garis seperti itu maka dia akan terdelete itu eh sama kalau ini horizontal ya kemudian pakai eh sorry kemudian pakai lasso salus lasso ini juga bisa digunakan untuk seleksi contoh jadi kalau ini kita bebas menggunakan seleksi sendiri nah ketika kita lepas dia akan membuat seleksi ya kemudian kita klik kanan sama layar via copy dia akan membuat layar baru nah ini hasil seleksi nah ini hasil seleksi nah ini hasil seleksi ya langsung membuat seleksi sendiri oke oke di setelah sesudah poligon sama seperti lasso cara pembuatannya magnetik sama kemudian disini ada eh magic wand kalau magic wand itu menyeleksi langsung berdasarkan warna contoh ini ya saya klik nah maka semua warna yang putih akan terseleksi tuh jadi select control-d kemudian untuk seleksi 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 oke sudah ya mungkin itu eh sedikit penjelasan dari seleksi jadi apa sih guna seleksi ini seleksi ini seleksi seleksi ini digunakan untuk kita memilih contohnya memilih simpel gambar gambar apa ketika ada foto grup kita pecah dari beberapa gambar itu menggunakan seleksi kita membuat logo tapi logonya itu sampel dari grup foto contoh ini kan grup foto ya ada dia foto bersama kemudian kita bisa pilah-pilah gambar fotonya menggunakan seleksi contohnya bentar contohnya ini tadi yang sudah saya pilih nah ini ya ini sudah saya pilih tadi maka dia sudah berdiri sendiri dia membuat layer sendiri oke kemudian ini juga ini hasil seleksi ya seperti ini dia bisa lonjong seperti ini ya kemudian ini juga hasil seleksi jadi seperti itu untuk penggunaan lain bisa di kreatifitas kan masing-masing sesuai keinginan apabila ada komentar komentar atau subscribe dan like video ini agar kita bisa tetap memberi tutorial tutorial yang bermanfaat di dunia maya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh